Intro Baiklah pada kesempatan ini akan dibahas solusi tentang persamaan nilai mutlak satu variable yaitu nilai mutlak 5 dikurang 2x sama dengan 11 berdasarkan sifat nilai mutlak maka akan diperoleh akar 5 dikurang 2x dikuadratkan oke ya sama dengan 11 kuadratkan masing-masing ruas 5 kurang 2x dikuadratkan sama dengan 11 kuadrat oke kemudian gunakan sifat selisih kuadrat bilangan 5 dikurang 2x kuadrat dikurang 11 kuadrat sama dengan 0 oke kita faktorkan sesuai dengan rumusnya yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A plus B kali A kurang B sama jadi 5 dikurang 2x tambah 11 kali 5 kurang 2x dikurang 11 sama dengan 0 oke kita selesaikan 16 kurang 2x kali min 2x dikurang 6 sama dengan 0 maka kita beroleh 16 dikurang 2x sama dengan 0 atau negatif 2x 6 sama dengan 0 oke seperti ini nah dapat kita tentukan nilai X nya 2x sama dengan 16 artinya X sama dengan 8 atau min 2x X sama dengan 6 artinya X adalah negatif 3 jadi nilai yang menuhi adalah nilai X X sama dengan 8 atau X sama dengan negatif 3 terima kasih X 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 Terima kasih.